Intro Sebelum kamu lanjut untuk nonton video ini Aku pengen kamu untuk subscribe Oke Subscribe di channel ya Dan jangan lupa Nyalain loncengnya Coba aku tunggu Nah oke thank you Udah subscribe Konon katanya Lorong gua Jepang Kelungkung Memperlihatkan adanya lubang penghubung Antara gua satu dan lainnya Kecuali sebuah lorong Di kedua ujung Berupakan gua terpisah Aura dingin dan getir Menyeruak dari gua yang dibangun oleh warga Bali Melalui kerja paksa itu Konon katanya Gua Jepang Kelungkung dibayar mahal Karena banyak nyawa pekerja gua tersebut Meninggal dunia Baik akibat penyiksaan oleh tentara Jepang Maupun yang meninggal akibat wabah penyakit Konon katanya Konon katanya Gua ini digunakan tentara Jepang Untuk mengatur strategi peperangan dengan sekutu Gua yang berada di bawah tebing yang berhadapan langsung dengan sungai Tukat Bumbu ini Konon katanya Menjadi lokasi penyergapan tentara sekutu Oleh tentara Jepang Kala mereka Melintas di sekitar lokasi Konon katanya Banyak nyawa melayang pada pertempuran Antara Jepang dan sekutu Di sekitar lokasi Banyaknya orang yang meninggal di sekitar gua tersebut Menyeruakkan aura menyeramkan Lebih lagi saat orang melintas depan gua ini Di malam hari Bekatnya aura misteri di Gua Kelungkung Konon katanya Menjadi pemicu terjadinya insiden kecelakaan di sekitar gua Pengendara yang terlibat kecelakaan Konon katanya Akibat melihat penampakan makhluk astral Dengan berbagai wujud yang tiba-tiba melintas Ataupun terbang Tapi Kondisi jalan berkelok di depan gua Disertai minimnya penerangan Bisa juga menjadi pemicu terjadinya kecelakaan Konon katanya Beberapa orang yang melakukan uji nyali di Gua Kelungkung Mengaku melihat penampakan tentara Orang yang disiksa Dan masih banyak lagi Gua Kelungkung Bali menjadi salah satu destinasi wisata sejarah Yang mulai diminati para wisatawan Gua Jepang bukit tinggi yang berada di Taman Panorama Kota Bukit Tinggi Sumatera Barat Adalah salah satu objek wisata sejarah yang ada di Kota Bukit Tinggi Gua Jepang ini dibangun sekitar tahun 1942 Untuk kepentingan pertahanan Jepang dari serangan sekutu Gua Jepang Bukit Tinggi dibuat atas instruksi legend Moritake Tanabe Panglima Divisi ke-25 Angkatan Darat Balat Tentara Jepang Selain lokasinya yang strategis Di kota yang dahulunya merupakan pusat pemerintahan Sumatera Tengah Tanah yang menjadi dinding terongan ini Merupakan jenis tanah yang jika bercampur air akan semakin kokoh Lubang perlindungan tersebut Konon mampu menahan letusan bom Seberat 500 kg Bahkan gempa yang mengguncang Sumatera Barat tahun 2009 Tidak banyak merusak struktur Gua Jepang tersebut Gua Jepang Bukit Tinggi Sumatera Barat Dibuat oleh para pekerja paksa Indonesia melalui sistem Romusa Digali pada tahun 1941 Gua Jepang Bukit Tinggi yang panjangnya kurang lebih 6 km Dan lebarnya 2 meter Konon katanya Gua Jepang tersebut merupakan salah satu gua terpanjang di Asia Beberapa lorong gua tembus di sekitar kawasan Ngarai Sianok Jam Gadang yang terletak di samping istana Bung Hatta Dan juga benteng Fort Dekok yang masuk di wilayah kebun binatang Bukit Tinggi Sejumlah ruangan khusus terdapat di terowongan tersebut Di antaranya adalah ruang pengintaian Ruang penyergapan Penjara Dan gudang senjata Diperkirakan puluhan sampai ratusan ribu tenaga kerja paksa atau Romusa Dikerahkan dari Pulau Jawa, Sulawesi, dan Kalimantan untuk menggali terowongan ini Pemilihan tenaga kerja dari luar daerah ini merupakan strategi kolonial Jepang Untuk menjaga kerahasiaan mega proyek tersebut Tenaga kerja dari Bukit Tinggi sendiri justru dikerahkan Di antaranya untuk mengerjakan terowongan pertahanan daerah lain Seperti di Bandung dan di Pulau Biang Konstruksi gua ini dikerjakan sejak Maret 1941 Dan selesai pada awal Juni 1944 Dengan total pembuatan selama kurang lebih 3 tahun dengan kedalaman Mencapai 49 meter di bawah permukaan tanah Saat ditemukan pertama kali pada tahun 1950 Pintu lubang Jepang hanya 20 cm dengan kedalaman 64 meter Lalu setelah dikelola dan dibuka secara umum oleh pemerintah setempat pada tahun 1984 Mulut lubang tersebut dibuat lebih nyaman untuk dilalui Sayangnya dinding telah ditutup semen Dan di bagian dalam juga banyak divariasikan untuk memasang panel listrik Sehingga kehilangan bentuk aslinya Selain itu juga banyak coretan di dinding yang dilakukan oleh pengunjung yang tidak bertanggung jawab Ruang dapur sendiri berada tepat di sebelah ruang penjara Konon dijadikan sebagai tempat pembantaian tawanan oleh tentara Jepang Di bagian atas dapur terdapat menara pengintai Terdapat lorong penjara yang sudah ditutup bagian ujungnya Tempat tersebut dulunya bukan hanya untuk memenjarakan mereka yang melawan dan tidak mau bekerja Tapi juga berfungsi untuk memenjarakan perempuan-perempuan sebagai budak nafsu tentara Jepang Konon katanya mereka tidak diberi makan berhari-hari sehingga banyak yang meninggal akibat kelaparan Banyaknya legenda mistis yang terdapat di Gua Jepang Pelambangan Gua Jepang Kelungkung Bali dan Gua Jepang Bukit Tinggi Tetap saja masih banyak dikunjungi oleh para wisatawan yang ingin berburu sejarah Namun seperti apa pula kisah dan sejarah Gua Jepang Biak Papua dan Gua Jepang Tonse Lama di Kota Menadu Lantas hal mistis apa saja kah yang pernah terjadi di kedua gua tersebut? Dari legenda Gua Jepang Belambangan, Gua Jepang Kelungkung di Bali dan Gua Jepang Bukit Tinggi Yang konon katanya dijadikan tentara Jepang sebagai tempat penyiksaan bagi rakyat atau pejuang Indonesia kala itu Terdapat pula beberapa peninggalan Gua Jepang di berbagai kota lainnya Pulau Biak Papua menjadi salah satu tempat tentara Jepang melarikan diri dari sekutu pada masa Perang Dunia II Kini salah satu gua peninggalan Jepang menjadi destinasi wisata Lantas, konon katanya banyak pula yang mengisahkan banyaknya hal mistis yang kerap terjadi Seperti apakah kisahnya? Ada dua gua peninggalan Jepang di Pulau Biak, Kabupaten Biak Numfor, Papua Gua pertama Binsari yang memiliki nama asli Abiyab Binsari Yang berarti gua nenek yang konon katanya dulu ada nenek-nenek tinggal di sini Setelah Jepang datang, nenek itu menghilang tanpa jejak Kisah mistis di gua Binsari tak sampai di situ saja Menjadi benteng pertahanan tentara Jepang melawan sekutu Gua ini mempunyai lorong yang tembus hingga gua Jepang lima kamar Tentara sekutu di bawah pimpinan Jenderal Douglas MacArthur Menjatuhkan bom dan drem-drem bahan bakar di atas gua tersebut hingga lululantar Konon katanya tak kurang 6.000 tentara Jepang terkubur hidup-hidup Maka tak heran menjadikan gua ini semakin terasa aura mistis yang sangat terasa kuat Konon katanya banyak warga lokal yang mengakui Kerap mendengar langkah tentara dan terlihat berpakaian putih Beralih ke kota Sulawesi Kota menado yang dikenal berkat kuliner dan keindahan alaminya yang begitu eksotis Juga memiliki peninggalan gua Jepang Selain digunakan sebagai tempat penyiksaan dan sel tahanan Gua ini digadang-gadang dapat menimbulkan efek ilusi Ya, percaya atau tidak Konon katanya banyak pengunjung yang pernah menyaksikan langsung Bahwa gua ini memiliki dua lubang Banyak pengunjung yang mengisahkan dan melihat secara seksama Gua ini hanya memiliki satu jalan masuk Tak sedikit pula yang pernah mengalami kejadian-kejadian mistis Saat mencoba memasuki area gua Adanya gua Jepang di Indonesia adalah fakta sejarah yang tak bisa ditampi Tapi Terima kasih telah menonton! sub indo by broth3rmax